Bagaimana sih sebuah percakapan coaching itu bisa membantu seorang karyawan untuk melahirkan ide-ide inovasi. Jadi saya mau luruskan dulu bahwa ketika coaching, dalam percakapan coaching, yang coach itu tidak membantu timnya, saya mungkin agak kebalik ya, coach atasan dan coachee timnya. Jadi coach itu atasan gitu ya, para leader, dan coachee itu adalah timnya. Betul, jadi ini teman-teman dalam konteks leader dengan atasan dengan anggota timnya ya, coaching dalam konteks itu. Nah jadi dalam percakapan coaching, coach itu tidak membantu timnya untuk mencari ide-ide inovasi. Yang mencari ide-idenya yang berpikir itu hanya coachee-nya, hanya timnya. Nah yang coach-nya lakukan, yang atasannya lakukan itu adalah menciptakan sebuah kondisi atau lingkungan di mana coachee-nya itu merasa diizinkan, terpicu, dan mampu untuk berpikir secara orisinil yang mana biasanya berujung pada menghasilkan ide-ide inovasi. Dan maksud saya berpikir orisinil ini adalah berpikir dengan pandang. Tanpa takut gitu kan. Iya betul, jadi dia berpikir dengan pandangannya sendiri, bukan dengan pandangan yang mungkin diimpose atau diarahkan atasannya. Oh oke, berarti lagi dalam coaching itu, coachee itu tidak boleh mengarahkan gitu ya? Betul, jadi di dalam coaching itu coach betul tidak mengarahkan. Tidak boleh mengarahkan. Iya, tidak boleh mengarahkan. Wow, sulit dong ya. Kayaknya sulit nih. Rekan-rekan lidah kan biasanya udahlah gini aja ribet gak. Biasanya kan gitu tuh. Iya, iya. Jadi memang pada intinya kalau dalam percakapan coaching itu memang kita, coach harus meyakini bahwa coachee bisa menemukan jawabannya sendiri. Coachee bisa menemukan jawabannya sendiri. Sehingga dimana ketika, jadi coachnya itu lebih banyak mendengar dan bertanya supaya coach itu proses berpikirnya itu terus berjalan. Dan kita memang udah tujuannya itu memang ingin timnya berinovasi kan ya. Timnya yang inovatif gitu ya. Betul, jadi bukan, jadi gak hanya coachnya aja, gak hanya lidernya terus. Karena kan capek ya, capek ya. Gak capek ya, bapak ibu ya. Kalau cuma lidernya aja gitu yang ngasih ide kan. Betul. Oke, oke. Jadi kalau kita beri arahan ya namanya itu nanti bukan, bukannya gak boleh ya lidernya ngasih arahan. Cuma nanti bila ngasih arahan ya namanya bukan percakapan coaching lagi ya. Itu menjadi percakapan coaching yang lain. Eh, sorry, menjadi percakapan yang lain. Kalau percakapan coaching memang coach, apa, lidernya tidak mengarahkan. Seperti itu. Coach, lidernya tidak mengarahkan gitu ya. Itu cluenya ya tadi ya, tidak mengarahkan. Tapi kan kadang, kadang-kadang nih ya coach ya. Ketika ada pertanyaan gitu ya, lidernya nanya gitu ya. Kemudian ditanya apa, jawabnya apa ya. Itu gimana tuh coach? Kan kadang ada yang seperti itu tuh. Enggak, maksud saya. Jadi coach itu harus gimana tuh? Harus ngejar-ngejar pertanyaannya seperti apa gitu coach? Baik, baik. Jadi memang kita perlu pahami dulu ya bahwa ketika mungkin pertama coach itu melakukan, apa, lidernya pertama mencoba nih, mencoba untuk lebih coaching ya, lebih ke coach-like, ke coaching-coachingan gitu. Coach-like ya. Coach-like. Coach-like. Jadi leader itu sebenarnya kalau menurut beberapa pandangan coach termasuk oleh dalam pandangan Michael Bangge Steiner, dia global coaching guru, sebenarnya leader itu tidak harus kok menjadi professional coach. Cuma yang penting memang leader coach-like. Coach-like atau seperti coach atau menerapkan beberapa perilaku atau kebiasaan coaching dalam interaksi kesehariannya dengan tim dalam memimpinnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kembali ke tadi yang kita bicarakan soal gimana ketika mulai itu yang perlu kita ingat bahwa ketika mulai itu gak langsung ya kita mau coaching, kita nanya-nanya itu tim langsung bisa ya menanggapinya ya. Langsung, oke langsung menjawab dan langsung clear, langsung menghasilkan ide-ide. Nah, itu memang pahaman yang kurang tepat gitu. Kita tidak bisa expect tim untuk bisa langsung merespon kebiasaan coaching kita dengan positif. Karena memang mungkin tim juga tidak terbiasa dengan tipe percakapan seperti itu. Di mana biasanya memang mereka mungkin tentu gak semua, cuma biasanya mungkin lebih cenderung menjadi pendengar pasif atau fokus mengikuti arahannya, leadernya gitu, mengikuti leadernya. Nah, sekarang tiba-tiba mereka diminta gitu. Kaget dong, ini kenapa ya apalagi nguji kali ya? Nguji buat naik promosi kali ya? Iya, jadi ya gak langsung biasa gitu, belum biasa. Tiba-tiba mereka diminta jadi aktif thinker gitu dalam percakapannya. Tentu butuh penyesuaiannya. Nah, ada penyesuaiannya yang cepat, ada penyusahannya yang lambat. Nah, ini memang penyesuaiannya itu dipengaruhi dengan apa yang disebut psikologi keamanan psikologi. Psikologi keamanan psikologis ya, intinya adalah seberapa karyawan itu merasa aman. Merasa aman untuk speak up atau secara terus terang menyampaikan pendapatnya gitu. Misalnya ide, pertanyaan, kekhawatiran. Dia merasa aman untuk menyampaikan itu semua pendapatnya tanpa khawatir atau takut untuk dipandang negatif. Takut salah. Ya, takut dipandang negatif. Takut dikira, ya bisa macam-macam dibilang salah, dibilang ya bodoh atau kurang paham gitu. Jadi, kalau tanpa, kalau, jadi kalau psikologi keamanannya tinggi itu atau kalau psikologi keamanannya rendah itu memang masih ada perasaan takut seperti itu. Jadi, memang sangat tergantung nih sejauh mana karyawan itu psikologi keamanannya seperti apa, apa perasaan psikologi keamanannya dengan atasan. Nah, ini beda-beda. Nah, jadi psikologi keamanannya itu cukup penting ya agar bisa percakapan kucing itu efektif. Tetapi, bukan berarti itu jadi syarat ya. Hanya saja kita perlu pahami bahwa itu perlu pembiasaan dalam arti itu proses ya. Jadi, dengan semakin kita banyak melakukan percakapan kucing itu akan juga secara perlahan-lahan Terbentuk ya. Ya, terlahan terbentuk dan mengurangi ya. Mengurangi perasaan takut itu. Lama-lama akan meningkatkan psikologi keamanan. Sehingga perlahan-lahan juga tim merasa aman gitu. Merasa nyaman untuk bisa jujur mengatakan semuanya yang di pikiran mereka gitu ya. Dan mengajukan ide-ide inovasi. Jadi, di awal-awal ketika memang mau menerapkan ini leader perlu jangan langsung berharap ada inovatif tapi apresiasi saja setiap progres sekecil apapun. Misalnya timnya udah mulai oh dia udah mulai nyaman nih untuk ngomongin pendapatnya udah mulai pede gitu udah mulai bisa pede membuat keputusan sendiri udah mulai berani ngeluarin ide-ide walaupun gak semuanya bagus. Nah, itu saja tuh udah patut dia apresiasi gitu. Dan bukan berarti ya setiap percakapan coaching itu akan melahirkan inovasi. Jadi, akan melahirkan inovasi. Jadi, inovasi itu adalah and result ya. Hasil akhir dari kebiasaan percakapan coaching yang terus berulang. Tetapi, setidaknya dari setiap percakapan coaching itu intinya kita mau tim berlatih berpikir orisinil. Berpikir orisinil sehingga perlahan-lahan dia mau mencoba hal baru dia pemahamannya lebih dalam mengenai situasinya dan mau coba gagasan atau mencoba hal-hal baru ya, dan terus belajar sehingga nanti itu akan akhirnya bisa tuh menghasilkan inovasi. Tapi, seproses. Bukan kayak magic formula. Yuk kita coaching terus berharap langsung hasil inovasi itu tidak seperti itu. proses. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.